Intro Halo guys, bertemu lagi bersama aku Susternuy Di konten kali ini aku akan menceritakan salah satu film zombie terbaik yang pernah aku tonton Nah, film yang dikeluarkan tahun 2015 ini menceritakan seorang pemuda yang bertahan dari serangan zombie guys Tonton dan simak sampai akhir ya karena ada pertanyaan di deskripsi dan menangkan hadiah menariknya Film ini diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Hideo yang bekerja sebagai pembuat komik Dia berambisius untuk menjadi komikus yang terkenal dan menjadi kaya Namun hal itu belum tercapai meskipun sudah berusaha lama Hal itu pun dikomplen oleh pacarnya dan disuruh untuk mencari pekerjaan lain supaya tidak selalu menumpang di apartemennya Dan mempunyai masa depan yang jauh lebih baik Saking miskinnya, harta satu-satunya Hideo adalah senapan yang selalu dipakai untuk berlatih Suatu saat pacarnya marah dan mengusirnya dari apartemen Saat sedang bekerja, dia melihat berita tipi bahwa ada virus misterius yang menginfeksi hewan dan manusia Semua warga disarankan untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing Karena Hideo diusir pacarnya, dia menghabiskan waktu di taman dan kembali ke kantornya Di sana ada beberapa orang yang tidak bisa pulang karena situasi genting Di waktu yang bersamaan, dia ditelepon pacarnya dan meminta untuk pulang Keesokan paginya, dia kembali pulang ke apartemen Dia memanggil-manggil pacarnya, tapi tidak ada jawaban Dia pun mengintip dari balik pintu dan melihat pacarnya bangun dengan posisi aneh Pacarnya merangkak ke arah pintu dan memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan Pacarnya pun menyerangnya dan berusaha menggigit Hideo Hideo berusaha melepaskan dan mendorongnya Lalu si pacar menggigit pintu besi dan perlahan giginya mulai rontok Si Hideo pun ditarik ke dalam oleh pacarnya dan terus diserang Meskipun dengan gigi ompok, tapi si pacar berhasil menggigit tangan si Hideo Si Hideo pun mendorongnya dan tanpa sengaja dia membuat pacarnya tertusuk dan mati Hideo keluar dari apartemennya menuju kantornya Di sana ada asisten kerjanya yang sedang menonton berita Dia didekati oleh rekan kerja yang sudah menjadi zombie Asisten kerjanya menyerangnya dengan tongkat bispol sampai mati Asistennya pun bercerita bahwa hal ini disebabkan oleh virus misterius itu Jika dia tergigit maka dia akan menjadi zombie dalam beberapa menit Hideo pun melihat tangannya yang tergigit Tapi karena pacarnya ompok jadi tangannya aman-aman aja guys Hideo melihat ke arah si asisten Ternyata dia mulai berubah menjadi zombie Karena tidak mau menjadi zombie Dia pun mencari pisau dan bunuh diri Melihat hal itu Hideo pun keluar kantor dan melihat keadaan semakin kacau Dan zombie pun semakin banyak Kemudian dia didatangi oleh seorang gadis dan seorang pria untuk naik ke sebuah taksi Di dalam taksi dia merihat berita bahwa keadaan semakin genting Tak disadari ternyata laki-laki di sebelahnya sudah menjadi zombie Si zombie pun meminta tisu kepada si sopir Karena tidak tahu si sopir memberikannya Dan tangannya pun tergigit Si zombie pun mulai berusaha untuk menggigit Hideo Tapi dengan susah payah Hideo berhasil melempar si zombie keluar Si sopir mulai berubah jadi zombie Dan bersikap aneh Dia memacu mobilnya menjadi cepat Dan akhirnya mereka pun kecelakaan Si Hideo dan gadis itu ternyata masih hidup Mereka mencari tahu lewat internet Dan mereka pun mengetahui bahwa virus tersebut merubah manusia menjadi zombie Dimana zombie itu akan tetap makan dan melakukan aktivitas sesuai aktivitas terakhir yang dilakukannya Diketahui bahwa virus itu akan melemah di suhu dingin Mereka pun melihat gunung puji dan memutuskan untuk pergi ke sana Malam pun datang Hideo pun beristirahat di sebuah gubuk Mereka baru ada waktu berkenalan Gadis itu pun memperkenalkan diri Namanya adalah Hiromi Hiromi bercerita bahwa dia tertular anak kecil Dia pun pasrah apabila Hideo akan membunuhnya Hideo pun memutuskan untuk tidak membunuhnya Dan berkata siapa tahu di gunung nanti dia bisa kembali normal Dia berjanji akan melindungi Hiromi apapun yang terjadi Perlahan mereka berjalan melewati hutan Namun di tengah jalan Hiromi mulai melemah dan matanya pun mulai berubah Ketakutan akan hal itu Hideo pun berlari dan meminta pertolongan kepada seseorang Dan ternyata seorang itu sudah menjadi zombie Zombie itu pun menyerang Hideo dengan membabi buta Saat akan digigit tiba-tiba Hiromi datang menyelamatkannya Dan Hiromi pun mengalahkan zombie tersebut lalu membunuhnya Tibalah mereka di tempat pembelanjaan di dekat penggunungan Mereka akan membeli sesuatu dan berteriak Apakah ada orang? Tak disanggap pelayannya pun datang Namun pelayannya sudah menjadi zombie Saat akan diserang tiba-tiba seorang gadis datang Dia tidak hanya datang sendirian Tapi dia datang bersama kawannya Mereka mencari persediaan makanan Kemudian mereka diajak untuk bergabung dan bertemu pemimpin mereka Pemimpin itu bernama Hiura Dia mengajak tinggal di atas gedung Karena zombie tidak akan naik ke atas Tapi sebagai imbalannya Hideo harus ikut mencari makanan Dan menyerahkan senjatanya Hideo pun menolak menyerahkan senjatanya Mendengar hal itu salah satu anggotanya yang bernama Sangok Mengusir Hiromi dan menodongkan pisang Hiromi menyerangnya dan membuka penutup matanya Semua orang takut Tiba-tiba Hiura menembak tepat di kepala Hiromi Sementara Hideo dipukuli dan direbut senjatanya oleh Sangok Hal yang tak disangka terjadi Sangok mengancam Hiura Dan dia ingin menjadi pemimpin di kelompoknya Hideo pun tidak peduli dan malah memilih melihat Hiromi Salah satu anggota wanita yang bernama Sugomi Dia mengatakan bahwa Hiromi masih hidup Karena otaknya tidak terkena tembakan Pengambilan makanan pun dijalankan Mereka pergi ke basement yang gelap Melihat anak buahnya berhianat Hiura pun memisahkan diri Untuk menjalankan rencananya sendiri Tiba-tiba lampu menyala Mereka melihat gudang makanan Mereka pun senang dan berpikir Tidak akan lagi kelaparan Saat sedang menikmati makanan Terdengar suara musik berbunyi keras Ternyata itu ulah Hiura Yang menginginkan anak buahnya mati diserang zombie Mendengar musik yang keras Zombie atlet pun menjadi bersemangat Dan bersiap untuk melompat Dia mulai beraksi Dan mengambil ancang-ancang untuk lompat ke atas Dengan satu kali lompatan Dia sudah ada di atas Dan menghabisi semua orang Sementara di dalam basement Hideo bersembunyi di dalam locker Hiura membuka semua gerbak Membuat semua zombie masuk ke dalam gedung Tiba-tiba walkie-talkie berbunyi Ternyata itu adalah suara Sugomi Karena di atas gedung Semua orang telah dihabisi oleh zombie Mendengar hal itu Hideo pun memberanikan diri Untuk keluar dan menghadapi zombie Dia digigit tapi Berkat jam rolek di tangannya Dia pun selamat Hideo menghubungi Sugomi Dan bilang mau menjemputnya Saat akan pergi Hideo melihat senjatanya Yang tadi direbut oleh Sango Dan kemudian membawanya Sugami dan Hiroma turun ke bawah Dan bertemu dengan Hiura Melihat hal yang aneh Sugomi pun curiga Hiura berubah menjadi zombie Dan menyerang mereka Tiba-tiba kepala Hiura hancur Ternyata itu adalah Hideo Mereka pun berlari Dan bertemu dengan Sango Saat sedang berlari Ada seorang anak buah Sango Yang diikuti oleh banyak zombie Di belakangnya Mereka pun terus berlari Tapi naas di sisi yang sama Zombie sudah berkumpul Pasrah akan hal itu Mereka pun beristirahat sejenak Dan Hideo memutuskan Untuk menghadapi zombie Dengan senapannya Hiromi pun percaya Dan menyemangati Hideo Bah seorang pahlawan Dia pun menghabisi Semua zombie Dengan satu persatu Namun tiba-tiba Ada zombie yang berbadan besar Menimpa tubuh Hideo Hideo pun mencoba Untuk keluar Karena ada zombie Yang menyerangnya Di lain pihak Sango dan kawannya Juga menghabisi Para zombie Tapi naas Dia pun tewas Karena sudah tidak bisa Bertahan lagi Dari serangan zombie Yang tersisa Hideo Sugomi Dan Hiroma Hideo pun meneruskan Menghabisi zombie Sampai habis Seakan-akan tak percaya Hideo telah menghabisi Semua zombie Namun Tiba-tiba Ada satu zombie Yang jatuh dari atas Ternyata Zombie itu Adalah zombie atlet Dengan tiga Si Heado Akan menembaki Zombie atlet Yang sangat kuat itu Namun Saat akan menghabisinya Tiba-tiba Pelurunya habis Zombie atlet pun Kalah cepat Hideo menembaknya Tak disangka Zombie atlet Masih hidup Dan bersiap Untuk menyerang Sugomi dan Hiromi Melihat hal ini Dengan sisa tenaga Yang ada Hideo pun Memukul zombie atlet Sampai hancur Mereka pun Akhirnya selamat Dan pergi Menuju Gunung Puji Dan tamat Tiba-tiba Tiba-tiba